salam satu duri welcome back to my channel petani malenial kepada konten kali ini ini sangat penting sekali bagi petani bunga naga karena pada saat ini ingin membahas saya ingin membahas terkait bagaimana buah naga ini bisa matang dengan baik gitu karena gini di buah naga ada beberapa segmen pasar ada pasar lokal ada marketan ada eksporan disini dia berbeda-beda kayak segmennya kalau yang pasar lokal itu biasanya tidak mensyaratkan hal tertentu yang penting dia besar kemudian gridnya itu biasanya 350 gram ke atas untuk tingkat kemerahnya tidak akan berapa tidak begitu sulit lah ya kalau ada kalau marketan harus mensyaratkan tingkat kematangan makanya saya ingin membahas tingkat kematangan karena ini kaitannya dengan segmen pasar dan yang akhirnya adalah harga itu kalau organik ya pastilah harus bagus 100% ke apa eh tingkat kematangannya Oke jadi seperti dua naga di belakang saya ini nah ini tingkat kematangannya sudah 100% nah ya ini 100% seperti ini nah ini harganya akan maksimal ya di pasar lokal dia juga akan maksimal harganya dibandingkan ke tingkat kematangan yang 50% dan dibawahnya itu akan biasanya akan berselisih ya karena dengan tingkat kematangan yang merata kemudian 100% ini akan menyebabkan kebuah buah naganya good looking ya kayak kayak saya oke jadi gini sebenarnya buah naga itu akan secara alami mateng ketika umur 30 sekitar 35 sampai 40 ya setelah penyerpukan itu akan mateng secara alami ya tapi karena banyak di petani itu mengaplikasikan gibrilin asid yang itu bisa menyebabkan menunda tingkat kematangan dari buah sehingga eh warna dari kulitnya ini bisa menjadi belang-belang atau pelontang istilahnya ya Nah itu karena aplikasi gibril asid apalagi dicampur dengan beberapa pupuk daun ya yang terutama pupuk daun yang memiliki kandungan nitrogen yang tinggi itu biasanya akan banyak terjadi berlang tapi eh ya nanti kalau ditunggu akan lama itu juga akan merah cuma ini akan berdampak banyak dampaknya lah ya nanti kita juga akan bahas terkait juga jadi bagaimana membuat seperti ini yang jelas gini aplikasi gibril asidnya itu jangan terlalu banyak ada maksudnya jangan terlalu frekuensinya jangan terlalu banyak ya kalau pingin seperti ini dan 40 hari sudah matang 100% seperti ini itu kita hanya aplikasi dua kali saja tapi kalau kita aplikasi kalau tapi kita pingin matangnya panjang ya kita aplikasinya banyak ya bisa empat tiga empat kali bahkan ada temen itu yang lima kali ya akhirnya dia bisa buahnya besar terus kemudian panennya juga akan lambat artinya dia akan lebih lama bisa matang bisa sampai 60 hari padahal kalau seperti ini saja ini dia sebenarnya secara alami juga matang tapi karena aplikasi Giberlin yang juga enggak terlalu sering artinya enggak terlalu banyak sehingga dia 40 hari sudah bisa apa matang sempurna seperti ini ya jadi terus kemudian ada trik-trik beberapa yaitu dengan aplikasi apa ethylene 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 ya ethylene itu kalau mereknya yang sangat ngetrend ya etrel ya etrel dari produksi dari bayar yang mempunyai kandungan ethylennya 100 gram per liter itu maksudnya di dalam satu liter etrel itu terjapat 100 gram ethylene ethylene itu adalah jad pengatur kumbuh ya tapi dia berdampak menyebabkan penuaan atau kalau dibuah ya menyebabkan pematangan nah ethylene ethylene ini sebenarnya bentuknya gas ya itu dia menyebabkan jaringan itu semakin menua dan akhirnya matang di buah naga bisa enggak diaplikasikan seperti itu ya ini ini bagi saya itu tidak rekomendasi cuma kalau terpaksa harus menggunakan itu harus tonton video ini dulu ya Jadi di pertanian buah naga yang pakai aplikasi Gibo yang sangat berlebihan itu matangnya kan lama kemudian kalau harga buah naga itu pas kebetulan apa mahal tapi belum merah nah kita akan biasanya ter apa termotivasi untuk bagaimana cepat merah akhirnya yang terjadi adalah aplikasi e-tron ya nah aplikasi e-ter ini jangan terlalu banyak ya desya karena kalau kita aplikasinya terlalu banyak dia cepat matang memang dan matangnya jelek ya menguning menguning gini ya bagian tertentu yang dia seperti bekas flek hijau itu biasanya menguning Dan perlu diketahui bahwasannya ketika sudah di etral disini mateng ya posisi kita aplikasi mateng Kemudian dipotong kalau dipasar 5 hari tidak habis itu akan membelenyek, membusuk ya kawannya Sehingga ini sangat akan merugikan untuk jangka berikutnya Karena aplikasi etral itu hanya keuntungan sejenak Walaupun kalau dibuat, apalagi kalau banyak, kan semakin banyak dia semakin matengnya cepat kan ya Tapi kalau sekitar aplikasinya cukup sesuai dosis dia akan matengnya lambat Tapi juga daya simpannya juga akan lebih lama Sehingga ini akan tetap menguntungkan bagi pedagang yang membelinya Saya pernah mendapat curhatan dari teman pedagang yang mana pas harga mahal ya Jadi dia dapat buah dari petani ternyata buahnya hasil dari etralan Sehingga yang terjadi hasilnya merugi karena banyak yang membusuk Jadi intinya bagi petani millennial aplikasi etral itu tidak rekomendasi Tapi kalau pun terpaksa harus sesuai dosis ya Jadi agar sama-sama diuntungkan Itu saja sekarang terkait dengan etral ya Ini banyak dilakukan petani tapi bagi kami tidak rekomendasi Saya akhiri, minta maaf bila mana konten ini ada kesalahan Ada yang kurang berkenan Saya akhiri, salam satu diri Saya akhiri, salam satu diri